Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman Channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office Serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi Sebuah Informasi terbaru Terkait kebijakan baru Presiden Republik Indonesia Untuk guru-guru di Indonesia Terima kasih Pak Presiden Oke, tanpa panjang lebar lagi Kita langsung saja cek informasinya Di sini kita berdasarkan di salah satu Peraturan Presiden Atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang manajemen pegawai negeri civil Jadi di sini kita coba Cek informasinya Jadi kita tutup poin saja Bapak Ibu ya Di poin atau di pasal 315 Di sini dikatakan PNS yang menduduki jabatan guru Pada sekolah Dan jabatan dosen Pada perguruan tinggi Yang mendapat liburan Menurut peraturan Perundang-undangan Berhak mendapatkan cuti tahunan Jadi ini yang sangat menarik Bapak Ibu ya Ada cuti tahunan ya Jadi bagi rekan-rekan yang Menduduki jabatan Sebagai guru Pada sekolah Dan juga jabatan dosen Pada perguruan tinggi Yang mendapat liburan Menurut peraturan-peraturan Perundang-undangan Itu berhak mendapat cuti tahunan Jadi Biasanya kan Beberapa Tahun-tahun sebelumnya Tidak ada seperti itu Bapak Ibu ya Cuti tahunan Namun sejak Adanya peraturan ini Maka secara resmi Jokowi Bapak Presiden kita Bapak Jokowi Itu sudah meresmikan Bapak Ibu ya Bahwa PNS yang menduduki Jabatan guru Pada sekolah Dan jabatan dosen Pada perguruan tinggi Itu berhak Untuk mendapatkan Cuti tahunan Jadi tentunya ini menjadi Salah satu Yang cukup menarik ya Menurut kami Untuk kita Perbincangkan Bapak Ibu ya Nah sekarang Kita coba Lanjut disini Nah disini Dikatakan Bapak Ibu ya Di salah satu Media elektronik Dikatakan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawin Negara BKN Menjelaskan dalam PP nomor 17 Tahun 2020 Tersebut Terdapat sejumlah Perubahan Termasuk guru Dan dosen Yang mendapat Cuti tahunan Yang mendapat Cuti tahunan Ada perubahan PP 11 Garing 2017 Ke PP 17 Tahun 2020 Kalau masalah cuti Hal yang baru Guru dan dosen Mendapat cuti tahunan Yang sebelumnya Tidak mendapatkan Ujarnya Pada Kompas.com ya Nah jadi Seperti itu Bapak Ibu ya Jadi Guru Itu yang sebelumnya Tidak mendapatkan Cuti tahunan Sekarang itu Sudah bisa juga Mendapatkan Cuti tahunan Bapak Ibu ya Jadi kalau masalah cuti Hal yang baru Baru guru dan dosen Mendapat cuti tahunan Yang sebelumnya Tidak mendapatkan Hal tersebut Diatur dalam Pasal 315 Yakni bagi PNS yang menduduki Jabatan guru Dan dosen Berhak mendapat Cuti tahunan Dia menjelaskan Cuti tahunan Yang didapatkan Adalah 12 hari Nah seperti itu Bapak Ibu ya Jadi Berapa lamanya Cuti tahunan Tidak mungkin Satu tahun Bapak Ibu ya Tidak mungkin Satu tahun Tetapi Untuk Di pasal Pasal 315 Itu Bagi PNS Yang menduduki Jabatan guru Dan dosen Jumlah Hari Untuk cuti tahunnya Cuti tahunannya Itu adalah 12 hari Saja ya Seperti itu Cara mendapatkannya Dengan Mengajukan Ke pejabat Pembina Kepegawaian Di instansi Berarti ke BKD ya Bapak Ibu ya Ke BKD Atau bisa juga Ke pejabat Yang mendapat Delegasi BWN Untuk memberikan Cuti tahunan Nah seperti itu Untuk mendapatkannya Jadi sekali lagi Berdasarkan Pasal 315 Guru PNS Yang menjabat Guru Dan dosen Di perguruan tinggi Berhak mendapatkan Cuti tahunan 12 hari Bapak Ibu ya Berdasarkan Aturan terbaru Dari Presiden Itu Pasal 315 Seperti itu Kemudian kita lanjut lagi Disini masih ada hal yang menarik Dari Bapak Presiden kita Bapak Jokowi Di pasal 320 Bapak Ibu ya Di pasal 320 Disini dikatakan Bapak Ibu ya PNS yang sakit Berhak atas Cuti sakit Dengan ketentuan PNS yang bersangkutan Harus mengajukan Permintaan Secara tertulis Kepada PPK Atau pejabat Yang menerima Delegasi BWN Untuk memberikan Hak atas Cuti sakit Dengan melampirkan Surat keterangan dokter Baik di dalam Maupun luar negeri Yang memiliki Izin praktek Yang dikeluarkan Oleh pejabat Atau instansi Yang berwenang Jadi Untuk surat keterangan dokter Sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 Itu paling sedikit Memuat pernyataan Tentang Perlunya diberikan Cuti Lamanya cuti Dan Keterangan lain Yang diperlukan Hak atas Cuti sakit Sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 Diberikan untuk Waktu paling lama 1 tahun Ini untuk Persoalan Cuti sakit Bapak Ibu Jadi untuk PNS yang sakit Itu berhak Atas cuti sakit Dengan ketentuan PNS yang bersangkutan Harus Mengajukan Permintaan Secara tertulis Kepada PPK Atau pejabat Yang menerima Delegasi WN Untuk memberikan Hak atas cuti Sakit Dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter Baik di dalam Maupun di luar negeri Jadi ini Alur bagi Bapak Ibu Yang ingin Mendapatkan Cuti sakit Ketika Bapak Ibu Sebagai PNS Nah disini Jelas ya Bapak Ibu Bisa Mengajukan Permintaan Secara tertulis Ke PPK Dengan melampirkan Surat Keterangan Sakit Seperti itu Kemudian Kita lanjut lagi Nah disini Untuk Ayat 4 dan 5 Jangka waktu Cuti sakit Sebagaimana dimaksud Pada ayat 2 Dapat ditambah Untuk paling lama 6 bulan Apabila diperlukan Berdasarkan Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan Yang ditetapkan Oleh Menteri Yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di bidang kesehatan Seperti itu Kemudian PNS yang tidak sembuh Dari penyakitnya Dalam jangka waktu Sebagaimana dimaksud Pada ayat 3 dan 4 Harus diuji kembali Kesehatannya Oleh tim Penguji Kesehatan Yang ditetapkan Oleh Menteri Yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di bidang kesehatan Oke Nah kemudian Di ayat 6 Dipertegas lagi Bapak Ibu ya Apabila Berdasarkan Hasil Penguji Kesehatan Sebagaimana dimaksud Pada ayat 5 PNS belum sembuh Dari penyakitnya PNS yang bersangkutan Diberhentikan Dengan hormat Dari jabatannya Karena sakit Dengan mendapat Uang tunggu Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nah disini Ini yang cukup Menarik Itu ada Istilah Uang tunggu Bapak Ibu ya Nah disini Penyebabnya Kenapa PNS ini Diberhentikan PNS ini Diberhentikan Dengan asumsi Bahwa PNS ini Sudah tidak bisa lagi Menjalankan tugasnya Karena sakit Bapak Ibu ya Karena belum Sembuh dari Penyakitnya Nah setelah Hasil pengujian Kesehatan Jadi seperti itu Bapak Ibu ya Disini kita bisa Lihat Disini Jelas ya Disini PNS yang tidak Sembuh dari Penyakitnya Dalam jangka waktu Sebagaimana dimaksud Pada ayat 3 Dan ayat 4 Harus diuji kembali Kesehatannya Oleh tim penguji Kesehatan Nah disini Dikatakan ya Jangka waktu Cuti sakit Itu dapat ditambah Paling lama 6 bulan Apabila diperlukan Berdasarkan surat Keterangan tim penguji Kesehatan Ditapkan oleh Menteri Yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan Itu bisa ditambah Sampai 6 bulan Bapak Ibu ya Namun Apabila Ternyata Belum sembuh juga Berarti penyakitnya Ini kronis Bapak Ibu ya Disini ada Aturannya Apabila berdasarkan Hasil pengujian Kesehatan Sebagaimana dimaksud Pada ayat 5 PNS Belum sembuh Dari penyakitnya Maka Bapak Ibu harus Perhatikan PNS Yang bersangkutan Diberhentikan Dengan hormat Dari jabatannya Karena sakit Nah jadi PNS yang Sakit Keras ya Artinya tidak sembuh Dari penyakitnya Itu bisa diberhentikan Bapak Ibu ya Diberhentikan Dengan hormat Dari jabatannya Karena sakit Dengan mendapatkan Uang tunggu Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Uang tunggu Jadi ada istilah Uang tunggu Yang diberikan Kepada PNS Yang diberhentikan Secara hormat Karena sakit Wow Seperti itu Disini kita bisa Cek sendiri Apa itu Uang tunggu Nah untuk Persoalan Uang tunggu Bapak Ibu Kita bisa bahas Di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Terkait Tentang Tentang Pemberhentian Pegahui negeri sipil Presiden Republik Indonesia Disini Bapak Ibu Bisa perhatikan Sendiri Di bagian Kedua Uang tunggu Pasal 19 Uang tunggu Diberikan Paling lama Satu tahun Dan dapat Diperpanjang Tiap-tiap Kali Paling lama Satu tahun Nah seperti itu Jadi untuk Pemberi uang tunggu Sebagai menimaksud Dalam ayat satu Tidak boleh Lebih dari Lima tahun Nah berapa Besarnya uang tunggu Disini Untuk uang tunggu Besarnya itu adalah Yang pertama 80% Dari gaji poko Untuk tahun pertama Saya ulangi Cukup banyak Bapak Ibu ya 80% Dari gaji poko Untuk tahun pertama Kemudian B 75% Dari gaji poko Untuk tahun-tahun Selanjutnya Seperti itu ya Nah uang tunggu Diberikan mulai Mulai bulan berikutnya Dari bulan Peganai Negeri Sipil Yang bersangkut Diberhentikan Dengan hormat Dari Jabatannya Nah Kemudian Kita lanjut lagi Yang terakhir disini Untuk pasal 21 Kepada Peganai Negeri Sipil Yang menerima Uang tunggu Juga diberikan Kenaikan gaji berkala Tunjangan keluarga Tunjangan pangan Dan tunjangan lain Berdasarkan Peraturan perundang-undang Yang berlaku Jadi Seperti itu Bapak Ibu ya Ada diberikan Beberapa tunjangan juga Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang menerima Uang tunggu Jadi seperti inilah ya Yang aturan-aturan Yang seharusnya Bapak Ibu Pahami Oke mungkin cukup Sampai disini Informasi dari kami Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh